Pasangan suami istri ini dikenal sebagai Chris Yurish Malang karena bisnis skincare mereka yaitu MS Club. Dan baru-baru ini publik dikejutkan dengan berita Sandi melaporkan rekan sesama pengusaha yakni Putra Siregar. Permasalahan ini bermula ketika Sandi tak terima dengan merek dagang Putra Siregar. Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polari pun menjelaskan duduk perkaranya. Gilang dan istrinya sebagai pemilik merek MS Club dan MS Club Man melaporkan Putra Siregar. Sebagai pemilik merek PS Club dan PS Club Man pada 13 Agustus 2021. Pemilik produk MS Club ini melaporkan Putra Siregar atas dugaan kejahatan terkait merek dagang PS Club. Merek dagang Putra Siregar tersebut dianggap menciplak milik Sandi yaitu MS Club. Ada kesamaan merek, produk hingga kemasan. Meski tidak dijelaskan berapa nominal kerugian yang dihadapi oleh MS Club, namun Sandi keberatan apabila produknya diciplak. Sayangnya saat penyidik melakukan gelar perkara, laporan Sandi tersebut tidak cukup bukti. Sehingga penyidikan dihentikan. Namun Sandi mengklaim bahwa ia belum menerima surat pemberitahuan hasil penyidikan. Dengan kata lain, pihak Sandi belum mendapatkan kepastian hukum. Akibat adanya laporan Sandi terhadap Putra Siregar tersebut, warganya telalu menyentil kasus hukum yang pernah menimpa Sandi. Jauh sebelum dijuluki sebagai Chris Yurish Malang, Juregar 99 dan Sandi pernah tersandung kasus hukum tahun 2018 lalu. Di reskrim Suspolda Jatim saat itu menetapkan tiga tersangka atas kasus penciplakan wadah kosmetik. Tiga tersangka tersebut merupakan usaha ternama di Jawa Timur. Dua di antaranya adalah pasangan suami istri Sandi dan Juragan 99. Dari kasus tersebut, disita barang bukti berupa puluhan ribu wadah kosmetik, mesin pembuat, dan komputer. Namun, meski bersatu sebagai tersangka, Sandi dan Jure 99 tidak ditahan. Lantaran ancaman hukuman dari kasus ini kurang dari empat tahun. Dan meski kasus tersebut sebenarnya telah dibenarkan oleh pihak kepolisian, namun Sandi menolak mengakui kejadian tersebut. Terlihat dari Instagram story-nya baru-baru ini, saat seorang netizen bertanya kebenaran perihal ia sempat menyendang status sebagai tersangka. Ia mengaku tak melakukan hal seperti yang diberitakan, bahkan Sandi berjanji akan menceritakan kisah sebenarnya. Sementara, pria dengan julukan King Giveaway ini sebagai pihak terlapor sedang melaksanakan ibadah umroh bersama sang istri. Dari media sosial keduanya, putra sidegar dan istri memboyong beberapa publik figur berangkat ke Tengah Suci. Masya Allah, abangku. Masya Allah.